Kembali lagi bersama saya di kanal youtube saya, saya Code07 Sam. Di video kali ini saya akan menyajikan video eksperimen lagi untuk kalian. Dan di video kali ini akan ada 2 buah pedal yang akan saya bandingkan secara langsung. Yaitu pedal Red Devil V1. Dan Red Devil V2. Mau tau bagaimana ulasannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal setiap saya mengupload video baru. Karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Di video ini saya tidak akan menjelaskan secara detail terkait dengan pedal Red Devil V1 ataupun pedal Red Devil V2. Karena saya sudah membuat video yang secara khusus membahas masing-masing pedal ini secara lebih spesifik. Untuk video saya yang membahas terkait dengan pedal Red Devil V1 bisa kalian tonton saja di video saya yang ini. Sedangkan untuk video saya yang membahas secara lebih detail terkait dengan pedal Red Devil V2 bisa kalian tonton saja di video saya yang ini. Oh iya buat kalian yang belum tau. Kalau misalnya kalian lihat disini itu sebenarnya kedua pedal ini nampak seperti diproduksi oleh 2 produsen yang berbeda. Di pedal Red Devil V1 tulisannya Stormhand. Sedangkan untuk di pedal Red Devil V2 itu tulisannya adalah Alp Custom Pedal atau Alps. Misalnya seperti itu. Meskipun sebenarnya ini nampak berbeda akan tetapi sebenarnya ini adalah 2 brand yang sama. Kenapa? Karena jadi Stormhand Audio ini adalah sebenarnya adalah hasil kolaborasi antara beberapa produsen pedal sekaligus. Yang itu ada di antaranya ada Alp Custom Pedal, kemudian ada DS Gear dan juga ada Trooper Electronics. Yang mana sebenarnya pedal Red Devil ini awalnya berada di bawah nama Alp Custom Pedal akan tetapi kemudian dipindah tangankan. Berada menjadi di bawah nama Stormhand Audio. Kalau misalnya kalian lihat di pedal saya nantinya itu pedal yang ditulisannya itu yang ada di dalam pedal Red Devil itu tulisannya masih udah Stormhand Audio. Sedangkan yang V2 itu ada tulisannya Alp Custom Pedal. Nah untuk saat ini itu semuanya tidak ada yang lagi yang di bawah nama Alp Custom Pedal karena dua-duanya sekarang berada di bawah naungan Stormhand Audio. Baik Red Devil V1 maupun Red Devil V2. Semoga kalian nggak bingung ya dengan sedikit penjelasan ini. Sekarang yuk kita langsung coba trial secara langsung aja kedua pedal ini dan lihat bagaimana perbedaan suara distortion yang dihasilkan dari masing-masing pedal. Untuk proses perbandingan kali ini itu saya akan menggunakan tools yang sama ketika nantinya akan membandingkan antara suara yang dihasilkan pedal Red Devil V1 maupun V2. Di video kali ini saya akan menggunakan gitar senar 6 saya, yakni gitar Yamaha Pasifika. Gitar Yamaha Pasifika ini itu menggunakan pickup dual coil hamburger pasif dengan bodi yang terbuat dari kayu alder. Nantinya dari gitar tersebut itu baru akan masuk ke dalam kedua pedal tadi, pedal Red Devil V1 dan V2 yang selanjutnya akan diteruskan masuk ke dalam audio interface saya, yakni bearingersenix 302 USB. Setelah itu dari situ akan terhubung ke dalam komputer dan di dalam komputer saya akan menggunakan Digital Audio Workstation Cube Base versi 9. Dan di dalamnya saya tidak akan menggunakan arm simulator apapun atau kabinet simulator apapun ataupun plug-in apapun, sehingga suara yang dihasilkan nanti benar-benar adalah suara yang raw atau mentah yang dihasilkan dari masing-masing pedal distorsi ini. Nah itu tadi tools yang akan saya gunakan dalam proses perbandingan antara kedua jenis pedal ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk merumuskan sebuah hipotesis terlebih dahulu yang mana hipotesis ini nanti akan kita uji-cobakan apakah terbukti tepat atau tidak. Saya memiliki hipotesis bahwa pedal Red Devil V2 akan menghasilkan suara distorsi yang lebih nendang dibandingkan dengan pedal Red Devil V1. Mengapa? Salah satu alasannya karena pedal Red Devil V2 itu dirilis lebih baru dibandingkan dengan pedal Red Devil V1. Asumsinya, karena dirilis lebih baru, harusnya itu dia menggunakan teknologi yang lebih baru juga dibandingkan dengan pedal Red Devil V1. Dan secara fisik, itu sebenarnya kedua jenis pedal ini nampak memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Yang mana? Kalau misalnya kalian lihat di pedal Red Devil V1, jumlah knobnya itu ada 6. Sedangkan untuk pedal Red Devil V2, jumlah knobnya hanya ada 5. Akan tetapi dilengkapi dengan tuas khusus yang menunjukkan mode yang nanti akan kita gunakan. Oke, kembali lagi ke pokok utama bahasan kita. Seperti yang sedikit saya singgung tadi, saya memiliki hipotesis bahwa pedal Red Devil V2 akan terdengar lebih nendang dibandingkan dengan pedal Red Devil V1. Akan tetapi perlu diingat bahwa hipotesis saya tersebut itu saya bangun sebelum menguji-cobakan kedua pedal ini secara langsung. Apakah nantinya hipotesis ini akan terbukti tepat? Tepat atau tidaknya hipotesis ini nantinya bukanlah saya yang menentukan. Akan tetapi kalian sebagai audiens yang akan menentukan manakah pedal yang mampu menghasilkan suara distorsi yang lebih nendang. Apakah pedal Red Devil V1 atau pedal Red Devil V2? Bagaimana caranya? Setelah ini saya akan memainkan kedua pedal ini secara bergantian. Oleh karena itu, persiapkanlah telinga kalian dengan baik dan dengarkanlah dengan cermat. Kira-kira manakah pedal yang mampu menghasilkan suara distorsi yang lebih nendang. Apakah pedal Red Devil V1 atau pedal Red Devil V2? Setelah itu tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terbukti titik-titik hipotesis saya itu berada di tangan kalian. Oke, gak usah penyakba-penyakba sih. Langsung saja kita dengarkan gimana suara yang dihasilkan dari masing-masing jenis pedal ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!